Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Seorang nenek dan cucunya tewas tertimpa longsor di desa Sukamaju Ciaangisat hendak mengungsi karena banjir. Tekan pertama kampanye calon presiden dimulai, calon presiden Anies Baswedan dan Prabowo Subianto bersafari politik ke Jawa Barat. Dalam waktu satu bulan warga Ciamis berhasil mengumpulkan bantuan untuk warga Palestina sebesar 2 miliar rupiah yang akan disalurkan dalam bentuk pangan dan perbaikan rumah sakit Indonesia di Gaza. Di pekan pertama kampanye dimulai calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendatangi sejumlah tempat di Jawa Barat. Sedang calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Calon presiden nomor urut 1 Anies Rasid Baswedan Rabu pekan lalu memulai kampanye di Jawa Barat di Kota Bandung. Kedatangan Anies Baswedan disambut antusias oleh para pendukungnya dari berbagai wilayah di Bandung Raya yang memadati Sudirman Grand Ballroom Kota Bandung. Di hadapan pendukungnya, Anies menyampaikan tekad untuk membenahi masalah mendasar yang dihadapi oleh rakyat banyak. Mulai dari masalah pasokan dan harga pangan yang tinggi, pemenuhan kebutuhan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bekerja di sektor informal, serta perubahan strategi penyerapan investasi, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding saat ini. Satu adalah kebutuhan pangan yang harganya tinggi. Dua, banyak sekali masyarakat yang pada saat ini membutuhkan perumah. Jadi terkait lapangan pekerjaan sama. Investasi yang masuk tetapi, sektor-sektor yang mendapatkan investasi ini adalah sektor yang tidak banyak menyerap lapangan kerja. Jumat malam, Anies juga berziarah ke Makam Kiyai Haji Nur Ali, pahlawan nasional asal Bekasi, memperingati Haul Almarhum Kiyai Haji Nur Ali ke-33. Anies digampingi para keluarga Almarhum Kiyai Haji Nur Ali dan para ulama Bekasi di Pondo Pesantren Putri At-Taqwa, ujung harapan Kelurahan Bagia Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Selain berdoa, Anies juga makan bersama dengan keluarga Almarhum Kiyai Haji Nur Ali. Bertempat di Singaparna, Tasik Malaya, calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, gelar kampanye terbuka yang dihadiri ribuan ibu-ibu. Dalam kesempatan ini, Prabowo sempat meminta maaf karena tidak sempat mendatangi Tasik Malaya setelah kalah pada Pilpres 2019 lalu. Namun ia berjanji jika terpilih akan mengentaskan kemiskinan dan melakukan hilirisasi program sumber daya alam. Bahkan anak yang masih di kandungan ibunya, kita juga akan bantu memberi gizinya. Ini strategi, ini strategi nanti anak-anak Indonesia akan cerdas, akan kuat ototnya, akan kuat tulangnya. Indonesia akan jadi negara hebat, sudah benar sekalian. Prabowo kemudian melanjutkan kampanyenya ke pesantren Suryalaya. Dalam kesempatan ini, Prabowo membagikan makanan gratis dan kaos bergambar dirinya kepada santri. Saat tiba di Tasik Malaya, Prabowo juga mendatangi pesantren Misfahul Huda di Manonjaya. Di sini, Prabowo disambut para santri dan pimpinan pesantren. Prabowo di ajak ke masjid untuk berdoa bersama dengan para santri. Dalam kesempatan ini, Prabowo membagikan medali kepada anak-anak. Ia juga berziarah ke makam pendiri pesantren Kiai Haji Khoir Effendi. Pada kesempatan itu, Prabowo berjanji akan mengimplementasikan undang-undang pesantren, bahkan menjadikan akan ada menteri dengan latar belakang pesantren. Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo berkampanya di wilayah timur Indonesia. Ia tiba di Bandara DC Saudale, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Ganjar disambut Raja Nusak Termanu, Vikuas Amalo, dan dijemput menuju Istana Uma Batu di Vea Popi, Kecamatan Rote Tengah. Setelah melewati prosesi adat, Save Tasioe, ahlias pensucian diri, Ganjar mendapatkan gelar funu keu atau anak sulung satu-satunya lelaki di dalam keluarga yang berarti pimpinan tertinggi. Tujuh kali saya hitung, tidak pernah bisa sambut. Kami disambut dan langsung dijadikan keluarga. Mengharukan, membanggakan, dan sekaligus memberikan pesan moral dari sebuah ikatan bantin agar seseorang kemudian ingat akan keluarganya dan ingat pangah Rote. Minggu ini menjadi minggu pertama kampanye resmi yang dilakukan ketika calon. Nantinya pada tanggal 12 Desember menatang akan digelar debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden. Tim Liputan melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang menerima Surat Suara Pemilu 2024 untuk pemilihan DPRD Kabupaten. Jumlah surat suara yang tiba di gudang logistik mencapai 1,8 juta lembar. Empat truk yang membawa logistik Surat Surawara Pemilu 2024 tingkat kabupaten tiba di gudang logistik KPUD Karawang pada Jumat Dinihari. Ini merupakan pengiriman surat suara untuk pemilihan legislatif tingkat DPRD Kabupaten pertama di seluruh Indonesia. Surat suara untuk pemilihan legislatif DPRD Karawang di daerah pemilihan 1 hingga 6. Hampir semua logistik kebutuhan pemilu 2024 sudah diterima KPUD Karawang. Mulai dari kotak suara, bilik suara, segel, bantalan, serta tinta pemilu. KPUD Karawang tinggal menunggu pengiriman logistik tahap 2 yakni surat suara Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPD. Aksi mendukung kemerdekaan Palestina terus disuarakan warga Tasikmalaya dan Ciamis. Selain memboikot produk yang mendukung Zionis, warga juga mengumpulkan dana untuk rakyat Palestina. Mahasiswa dari berbagai universitas di Tasikmalaya berunjuk rasa menyuarakan kemerdekaan Palestina dan menyuarakan boykot produk dan investasi yang terafiliasi dengan negara Zionis Israel. Perkonvoi, mereka melakukan unjuk rasa damai. Kami tetap akan terus aksi menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Tempat wayabungi, maka langkah kompet kita adalah adanya menyuarakan kepada seluruh warga masyarakat Tasikmalaya untuk memboikot produk atau jenis apapun itu atau semacam investor siapapun itu yang terafiliasi dengan Israel. Di Ciamis, dukungan kepada rakyat Palestina berupa pengumpulan dana bantuan dari seluruh lapisan masyarakat mencapai 2 miliar rupiah. Bantuan dari masyarakat Ciamis tersebut dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat Nasional, Jawa Barat dan Pusat sejak 27 Oktober lalu. Nantinya bantuan akan disalurkan dalam bentuk paket pangan dan perbaikan rumah sakit Indonesia di Gaza yang hancur dibom oleh pasukan Zionasi Israel bulan lalu. Bangga sekali pada masyarakat Ciamis yang begitu tinggi kepeduliannya kepada saudara-saudara kita di Palestine. Sampai uang recehan, uang-uang dibuat itu dikumpulkan mereka melalui Basnas Ciamis dan kemudian ini luar biasa. Sampai terkumpul angka 2M itu menurut saya ini sangat luar biasa dan apresiasa sekali. Saya kira ini bukan tentang berapa banyak uang yang kita miliki. Data Basnas Jawa Barat, total penyaluran bantuan ke Gaza-Palestina mencapai nilai 5 miliar rupiah yang dikonversi ke paket bahan makanan dan bantuan perbaikan rumah sakit Indonesia di Gaza. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya dan Ciamis. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!